Intro Salam, selamat siang. Saya Irene Putri Rambuno Duweru dengan NIM 230389 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi, Kelas C Semester 2. Kesempatan kali ini saya akan membuat live video parodi penjelasan pemahaman materi sesuai dari isi review buku K10 Pembuatan Ilmu Sosial Modern oleh Emil Durkheim di mana tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori sosiologi klasik. Baik, kita akan masuk pada penjelasan yang pertama yaitu Filosofis Durkheim. Dari Filosofis Durkheim menarik langsung dalam dua peran penting mode teori sosial yaitu Positivisme atau dalam arti luas bahwa sebuah metodologi yang didasarkan pada penerapan ilmiah yang ketat ketat nilai-nilai untuk mempelajari sifat manusia dan masyarakat. Nah, sifat manusia seperti yang kita ketahui ada yang pemarah, ada yang baik, ada yang rendah hati, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh sifat manusia. Dan konservatisme dengan referensi bukan untuk sikap, tetapi untuk perspektif intelektual tertentu dan konsep. Positivisme adalah keturunan garis pencerahan. Dalam apat ke-19, ia berbagi realisme dan sekularisme pencerahan positivisme dalam arti luas bahwa sebuah metodologis yang didasarkan pada penerapan ilmiah yang ketat nilai-nilai untuk mempelajari sifat manusia dan masyarakat juga beserta konservatisme. Positivisme, semangat kerja Durkheim, ilmiah, rasionalis, positivisme adalah bahwa pencerahan dengan tujuan konstan Durkheim adalah menetapkan studi tentang manusia di atas fondasi secara metodologis terdengar seperti ilmu fisika. Akan banyak dikatakan dalam esai ini tentang pengaruh filsafat moral, agama, dan nilai-nilai moral dalam pemikiran Durkheim. Tetapi penting untuk tidak pernah melakukannya, melupakan keinginannya, yang ketat dan tanpa kompromi untuk ilmu manusia, tingkah laku, itu tercermin dalam sebuah yang pernah dia tulis. Dia bekerja dengan banyak dari nilai-nilai agama dan politik konservatif, tetapi esensi metodologis karyanya adalah apa yang mengilhami pikiran pencerahan dan seluruh suksesi rasionalis di abad ke-19 di mana studi ilmu tentang masyarakat adalah yang utama objektif. Tetapi sains adalah isi sekaligus bentuk, gagasan, serta metode, dan isi sosiologis Durkheim mengungkapkan seperangkat konsep dead world dalam banyak hal jauh lebih dapat dimengerti oleh kaum konservatif filosofis yang mengikuti dan pencerahan daripada kepada para filosof dengan tentang moral dan intelektual yang ketat. Alasan Durkheim lebih menyukai hubungan kekerabatan. Filosofis terhadap sosiologi Durkheim penting untuk mengidentifikasi beberapa proposisi utama yang berasal dari konteks polemik konservatisme dan akan memuncak sebagai perspektif vital dalam studi Durkheim tentang manusia dan masyarakat. Yang pertama adalah gagasan konservatif tentang hakikat masyarakat bertentangan langsung dengan ide-ide pencerahan kaum konservatif berpendapat keunggulan absolut masyarakat. Menurut teori ini, masyarakat bukanlah sebuah pencerahan kekuatan presosial dalam individu. Sebaliknya, makhluk masyarakat dan gagasan bahasa moralitas dan hubungannya hanyalah refleksi dari realitas anterior masyarakat. Ide kedua mengalir secara logis dari yang pertama adalah moral dan ketergantungan psikologis manusia pada masyarakat. Individu jauh dari menjadi makhluk mandiri, menstabilkan diri dan mengarahkan diri sendiri yang filosofis telah ditempatkan dalam psikologi dan proposal reformasi mereka sangat bergantung pada masyarakat dan kode-kodenya. Yang berikut karakter organisme masyarakat Gagasan yang sangat terasa tentang karakter organisme masyarakat dalam masyarakat yang sah adalah agama, keluarga, negara, dan komunitas memiliki sebuah artikulasi, peran, dan fungsi yang organik dan begitu pula proses perubahan. Tidak ada masyarakat yang bisa dibuat dan dibuat ulang, kata para kontra. Masyarakat memiliki hukum perkembangannya sendiri berdasarkan artikulasi bagian-bagian yaitu lembaga, kelompok, dan hukum ini harus dihormati. Gagasan tentang pembangunan organik sama sekali tidak dibatasi kaum konservatif di awal abad ke-19 tetapi itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa di antara mereka tidak mencapai status yang hampir kanonik. Jelas ada cita rasa abad pertengahan untuk ide-ide ini di jalan yang sama bahwa para filosof telah memperdebatkan tatanan alam di dalamnya penolakan mereka terhadap lembaga feudal dan agama mungkin mendapatkan legitimasi seolah-olah kaum konservatif memohon dukungan pada tatanan abad pertengahan penolakan mereka terhadap modernisme. Perkembangan minat di abad pertengahan yang terjadi di abad ke-19 buah dari yang berkisar dari antikuarianisme yang penuh gairah hingga karya-karya yang paling mendalam biasiswa berhutang banyak dalam istilah historis yang ketat pada reaksi konservatif terhadap revolusi, demokrasi, dan ekonomi yang mengantar abad. Sosiologi terjebak dalam perkembangan ini dan meskipun sangat salah untuk mengaitkan nilai-nilai politik umum dengan konservatisme dan sosiologi kenyataannya tetap pada keduanya harus dilihat sebagai tanggapan terhadap modernisme dalam sosiologi terdapat substrat yang dalam dari tradisionalisme mungkin akan lebih akurat untuk mengatakan kepekaan terhadap tradisionalisme yang memberikan perbedaan paling jelas antara karakteristik perspektif dan tipologi sosiologi dan ilmu sosial seperti ekonomi, politik, dan psikologi yang mengacu langsung pada tradisi utilitarian yang berikut ada politas positif komte politas positif komte yang sangat besar satu-satunya karya yang secara tegas diberi subtitel A treatise on sosiologi menunjukkan dalam detail yang melimpah kesan bahwa ide-ide konservatif tentang keluarga bahasa, kepribadian komunitas dan agama telah membentuk dirinya di Jerman, studi hukum Safid yang terkenal dan Hegel yang sangat berpengaruh filosof of right karya filosofis besar pertama yang layak mendapatkan kata sifat sosiologis menghasilkan efek yang yang bertahan sepanjang abad yang berpuncak sejauh menyangkut sosiologi di semifinal tonis game safe untuk geself pada tahun 1887 yang berikut ada proses denaturasi Durkheim proses denaturasi Durkheim dipercepat diberi intensitas dengan kekasan latar belakang pribadinya Yahudi putra dari orang tua kerabian Durkheim memiliki keuntungan karena menjadi marginal baik bagi tradisi sekuler rasionalis dan kristen konservatif bahwa dia minum dalam-dalam dari kedua tradisi itu cukup jelas siswa yang telah berusaha untuk mengukur pengaruh relatif dan sainsimon dan komte di Durkheim telah terlalu terbatas dan oleh karena itu mendistorsi sumber pemikiran Durkheim ada persona ironis tertentu dalam hubungan Durkheim dengan modern pikir dia seorang liberal karena pilihan dan tindakan politik tetapi sosiologinya merupakan serangan besar-besaran terhadap landasan filosofis liberalisme dia sangat agnostik dan masalah agama dalam masalah agama bahkan tidak percaya dari Weber karena apa yang dia rasakan sebagai pertalian yang tidak semestinya dengan Weber penilaian agama tetapi sosiologi agamanya sendiri mungkin yang paling banyak buktinya meyakinkan agama dan satu bentuk atau lainnya dan dari keunggulan historis agama diantara semua simbol dan cara berpikir dia sangat rasionalis dan ilmiah dan metodologisnya namun substansi pemikirannya disusun hampir secara eksklusif dari perspektif dan wawasan yang kaitannya dengan konservatisme awal abad ke-19 yang telah dideklarasikan perang melawan rasionalisme dan positifisme akhirnya dia berkomitmen pada sejenisnya rekayasa sosial praktis atau pertimbangan reformasi kuasai sindikalisnya proposal namun pemikirannya yang lebih besar menunjukkan ketidakmungkinan yang hampir mustahil dari gangguan apapun dan artikulasi fungsi normal masyarakat struktur dan makna konten dari pertimbangan latar belakang pekerjaan Durkheim untuk pemeriksaan ide-ide spesifik dan penelitian yang membentuk substansi konstribusi terhadap modern ilmu ke masyarakatan masalah organisasi selalu sulit seperti itu penting dan tidak pernah sulit daripada hubungan dengan begitu halus dan memiliki banyak segi pikiran seperti Durkheim tentu saja ada berbagai cara menghadapi setiap masalah di dalamnya untuk menemukan penyulingan semua yang terbaik yang terkait dengan kejeniusannya unik Durkheim itu adalah batu penjuru dari usahanya dan yang sempurna kesimpulan logis dari apa yang telah dimulai dua dekade sebelum di D-Division tenaga kerja diskontinuitas muncul karena dalam proses perkembangan intelektualnya Durkheim ditelentarkan pendekatan tertentu yang pada awalnya sangat penting itu sudah cukup mengutip dua diantaranya perbedaan antara mekanis dan organik solidaritas dan persamaan solidaritas sosial dan represi yuridis yuridis konsep yang dengan penekanannya yang terus menerus tulisannya mengambil signifikansi metodologis konsep fungsi pentingnya konsep ini jelas bagi siapa saja yang memiliki tit bahkan sebagian kecil dari karya Durkheim atau siapa yang telah diperkenalkan dengan melalui karya kritis Ridcliffe Brown Talcott Persons dan orang lain memang konsep fungsi itulah yang digunakan Brown dalam usahanya yang berhasil untuk memperluas signifikans Durkheim dari Euro ke ilmu sosial Amerika pentingnya konsep fungsi dalam karya Durkheim adalah sangat jelas dari The Division of Libor di mana dia menyatakan yang pertama tujuannya menjadi pendentuan fungsi pembagian kerja yaitu kebutuhan sosial apa yang dipenuhinya melalui elemen bentuk tari kehidupan religius yang dikhususkan untuk demonstrasi fungsi integrasi yang dilakukan dalam masyarakat tidak hanya oleh agama secara keseluruhan tetapi juga oleh setiap bagian kultus ritus dan simbol demikian pembahasan saya terima kasih